sungai kebetulan kan rumah-rumah kami itu di pinggir sungai di Imurung Prabuhan itu dulu mandinya mandi ya di sungai gimana ibaratnya kan pakai sarung ya pakai itu kan diumum tuh terus dari guru sekumpul cerama kayak gini-gini terakhir kan berkurang-berkurang akhirnya enggak ada lagi yang kayak gitu bahkan sekarang udah enggak ada namanya batang jamban itu enggak sekarang udah di hilangkan lah jadi tuaknya untuk untuk kebiasaan yang enggak bagus dulu itu dengan adanya guru sekumpul udah-udah berkurang banyak sangat-sangat berkurang dulu bahkan jilbab aja hampir enggak ini hampir banyak yang enggak jilbabannya sekarang udah jadi misalnya di saya waktu itu sekolah misalnya di SMA atau SMP itu satu kelas paling satu-dua orang yang jilbabkan termasuk saya enggak jilbab karena emang emang dulunya kan enggak enggak ini terus adanya guru sekumpul cerama ini segala macam ya sekarang hampir semua sekolah itu jilbabkan semua hampir enggak ada lagi yang enggak jilbabkan walaupun umum apa jadi itu emang jasa beliau tuh sangat luar biasa enggak ada yang seperti itu makanya kalau orang enggak cinta enggak apa itu perlu dipertanyakan terus kayak apalagi di bidang ekonomi ekonomi itu lebih ini lagi kayak harga tanah aja udah udah kalau awal-awal tuh hampir di sana kan kayak hutan ya nah guru sekumpul pindah ke itu udah udah sangat ini sangat naik terakhir ini tiga jutaan di pinggir-pinggir jalan kalau dulu sebelum ada guru sekumpul hampir enggak ini enggak berharga enggak ada harganya dulu tuh deket pintu air tuh deket sekumpul Hai tanah dulu tuh malah di cuma dikasih-kasih aja jadi siapa yang rajin garap ibaratnya dapat seberapa itu itu kita pelihara itu dikasih dulu jadi bapak-bapak dulu tuh punya tanah di daerah pintu air Hai eh dikasih aja dikasih kepala padang lah dulu tersebutnya kalau sekarang kan udah 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 sangat ini harga tanah bisa naik pesat Oh iya apalagi yang yang satu-satuk enggak main sumber apa guru ngolipun satu-satunya sampai lima juta tempatnya Bang Hasan udah mau dijual berapa miliar itu iya mintanya bro empat lima miliar kalau enggak lima miliar di sini juga gitu ya karena di sini juga paling Rp50.000 sekarang sekarang ada Ponto ini katanya sebutan 300.000 udah dapet pacarannya deh Pak Man belum 50 enggak sekarang ini masuk 300.000 itu berkahnya sih maka kalau yang tengah itu Rp25.000 kita beli ini Rp65.000 yang tengah Rp25.000 Rp65.000 aja dimahalkan Rp25.000 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 sekarang udah naik udah naik dulu lewat sini enggak berani sekarang udah sesat dulu pokoknya kalau mahrif udah enggak ada yang berani katanya banyak hantunya iya makanya dulu itu ada wali santri itu ke sini tanya Pak G ini santri-santri gimana maksudnya enggak diganggu sama hantu-hantu kan ya pertanyaannya terbalik harusnya tanyanya begini santri-santri enggak ganggu hantu kan gitu itu terkenal dulu banyak ini kerajaan hantu ada pondok ya hantunya ikut jadi santri biasa kan orang ke tempat beliau suka beli ini beli rumah yang ada hantunya gitu karena itu enggak apa-apa kalau bilang kan paling ini kadang orang jual kalau rumah agaknya kan sangat murah itu beneran hantu kan punya dunia sendiri ya sama dengan gelombang HP itu dengan gelombang internet termasuk berkasnya sana itu dagang apa-apa jadi laku yang semua karena orang pada ngumpul disana di arah hantu kurup ya hai 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 Terima kasih.